Sebaiknya tinggal di rumah Ustadz saja itu saya lebih setuju Mantap ini komentar ini Padahal komentarnya sebetulnya gak pantas dia julid sama saya Karena kalau dia dengarkan video VT saya Teman-teman yang belum tau ya kenapa komentar ini muncul Ini gara-gara saya bikin video reaksin Apakah pengungsi ronghia diterima atau ditolak Dan saya di video yang saya sebelum ini Berlaku adil Di sana saya tidak berpihak kemanapun Saya tidak berpihak kepada pengungsi ronghia yang ada di Aceh Juga tidak membenci mereka Saya cuma memberikan ide pikiran Kalau saja memang mereka dipandang layak untuk tinggal di Indonesia Maka pemerintah mesti menyiapkan mereka lahan pekerjaan Dan tempat yang bisa mereka garam Karena kita luas kan Indonesia punya belasan ribu pulau Itu ide saya ya Tapi kalau seandainya memang tidak layak mereka untuk tinggal di Indonesia Tidak dapat izin Pemerintah tidak mengizinkan Pulangkan mereka dengan terhormat Bagaimanapun juga mereka adalah manusia Apalagi sebagian besar dari mereka mungkin semuanya muslim Saudara muslim kita gak mungkin dia berniat buru untuk datang ke Indonesia Pasti mereka hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik Berhijrah dari Bangladesh dari ronghia ke Indonesia Mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang menjual kebaikan Indonesia Keramaan orang Indonesia keindahan Indonesia Sehingga mereka tertarik untuk pergi ke Indonesia Dan mereka sebetulnya korban Itu pendapat saya di video saya sebelumnya Kalau tidak diterima dipulangkan dengan cara yang baik Dengan terhormat tanpa harus mencacimaki Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucap oleh seorang yang beragama Ternyata ada ide juga Sebaiknya di rumah ustaz saja Oke kalau ini memang bisa diuruskan Tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini Insya Allah saya siap menerima semua pengungsi ronghia yang ada di Aceh Ya insya Allah saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasik Melayang Pesantren di SIS Bersama dengan teman-teman saya Ada 2 hektare tanahnya disana Insya Allah mereka bisa bekerja disana Bisa mondok disana, belajar disana Dan juga ada pabrik Garmen Alutfi disana Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan disana Tolong benar-benar ya Kalau memang bisa pengungsi ronghia dikirimkan ke saya Saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!